Akhir pegan pertama pasca Hari Raya Idul Fitri, jalur wisata Gucci di Kabupaten Tegal, minggu siang lalu mengalami antrean panjang di sejumlah titik. Kepadatan terjadi akibat membeludaknya kendaraan pengunjung dari luar kota yang akan berwisata ke sejumlah lokasi wisata di KG Gunung Selama. Laju kendaraan di jalur wisata Gucci di Kabupaten Tegal pada minggu siang kondisinya padat merayap di beberapa titik. Antrean kendaraan memanjang di setiap lingkungan menukik dan menanjak karena kecepatan laju kendaraan harus melambat. Kemacetan diberparah oleh banyaknya bus pariwisata yang hilir mudik berpapasan antara yang akan masuk maupun keluar kawasan wisata. Kemacetan sepanjang lebih dari 3 km tak terhindarkan mulai dari pertigaan desa Tuel Bojong hingga gerbang pembayaran wisata Gucci. Warga setempat mengatakan bahwa kebadatan kendaraan terjadi karena membeludaknya warga dari berbagai daerah yang baru bisa berlibur setelah perayaan Ido Fitri. Kebadatan kendaraan wisatawan dari sejumlah daerah ini bahkan jauh lebih banyak dibanding saat libur lebaran tahun lalu. Berdasarkan data UPT Deguchi, jumlah pengunjung pada pekan kedua setelah lebaran mencapai 8.000 wisatawan. Sejumlah lokasi wisata yang menjadi favorit pengunjung adalah kolam pemandian air panas pancuran 13 hingga jembatan kaca sepanjang 43 meter yang berada di atas bukit. Yuli Hardianto, Kompas TV, TKL Terima kasih. Terima kasih.